Intro Udah mulai ya? Tarik teman-teman Kita ketemu lagi sudah jam 2 siang Ada Rizka Ogi disini Balik lagi di Wonder Food Sejumlah informasi akan saya hadirkan Dengan beragam menu siang ini Siang ini menu pertama Saya akan awali dengan informasi Kalau kalian senang ke restoran Pasti alasan kalian datang ke restoran beragam Ada yang karena restorannya Enak makanannya Ada yang karena restorannya tempatnya bagus Buat foto-foto Atau mungkin karena restorannya makanannya murah Tapi tau gak sih Kalau ada teman-teman aku yang datang ke restoran Justru karena restoran itu harganya mahal Nah berikut ini Saya punya informasi sejumlah Nama-nama restoran termahal di dunia Versi Forbes Peringkat pertama ditempati oleh restoran Sublimotion Ibiza Spanyol Didirikan tahun 2014 oleh chef meselin star Paco Roncero Sublimotion berlokasi di dalam hotel hard rock Ibiza Bersantap disini perlu merogok kocek 1.800 USD atau sekitar 24,2 juta per orang Pengunjung dapat menikmati 15-20 menu Dengan sensasi berbeda dari kombinasi makanan, seni, dan teknologi Peringkat kedua ada restoran Massa New York City Chef Massa Takamaya Tawarkan sushi di restoran bintang 3 meselin miliknya Biaya bersantapnya mencapai 595 USD Atau sekitar 7,6 juta per orang Biaya ini bahkan belum termasuk minum dan pajak Lanjutnya peringkat ketiga diduduki oleh Kicho di Kyoto, Jepang Chef Kunio Tukowoka kini mengelola Kicho Ada beberapa menu yang dapat dipilih Namun yang termahal mencapai 54,000 Yen Atau sekitar 6,2 juta per orang Menu ini berupa 10 kurs Termasuk sashimi dengan pilihan panggang dan kukus Ada juga omakase Untuk para petualang makan Yang hari ini sedikit lebih mahal dari omakase lain di pasaran Peringkat keempat ada Ultraviolet Shanghai Di sini menyajikan makanan dengan melebihkan multisensoris Seperti pemainan cahaya, musik bertema, dan proyek tertentu di atas meja Restoran ini juga menyajikan 20 kurs Harga bersantap di restoran ini mencapai 3.000 Yen Atau sekitar 6 juta rupiah Peringkat kelima ada Yoel Robuchon di Las Vegas Las Vegas juga punya restoran mahal loh di MGM Grand Yaitu Chef Yoel Robuchon Yang menawarkan degustation menu seharga 425 USD Atau sekitar 5,5 juta Mengunjung dapat menikmati raga menu piring kecil Dan salah satunya adalah roti manis Peringkat ke enam ada La Peche di Paris Restoran bintang tiga meselin milik Chef Alain Passart ini Menawarkan degustation menu Dengan sajian legendaris Hot Cold Egg Seharga 400 USD atau sekitar 5,2 juta Namun ada pilihan menu vegetarian yang dibanderol sedikit lebih murah Yaitu 315 dolar atau sekitar 4,1 juta rupiah Dan peringkat ke tujuh ada Mission Peak di Perancis Tahun 2007 Anne Sophie Peak Jadi wanita keempat di dunia yang dianugerahkan bintang tiga meselin Karena kreasi menunya di Mission Peak Walaupun tidak punya pendidikan masak formal Anne Sophie mewarisi kemampuan masak dari ayah dan kakeknya Yang turun-temurun mengelola Mission Peak Menikmati makan malam prefix di sini Perlu merogoh kocek 350 USD atau sekitar 4,5 juta rupiah Jadi gimana teman-teman Kalian akan mengunjungi restoran yang mana? Yang pasti kalian harus nabung yang banyak Supaya bisa datang ke restorannya Nah ada hal yang menarik lagi selain makanan termahal di dunia Saya punya informasi menarik seputar makanan dengan warna-warni Biasa kita sebut rainbow ya Dan sempat menjadi tren Mungkin karena warna-warni yang mencolok itu Yang membuat makanannya jadi mengguguh ke selera Dim Sum Paradise Dynasty Paradise Dynasty merupakan restoran khas Cina yang menghidangkan dim sum bermacam warna yang dikenal dengan nama Xiaolongba Dim Sum ini berisikan daging casiu dan kuasop asli Cina yang lezat di dalamnya Selain mempunyai warna yang bermacam-macam, setiap warna juga mempunyai perbedaan rasa Ini yang membuat Xiaolongbo Paradise Dynasty bukanlah dim sum biasa Dim sum berwarna-warni ini merupakan ciri khas restoran Paradise Dynasty yang nikmat Rainbow Bagels Rainbow Bagels adalah bagels dengan berbagai warna yang menyerupai warna pelangi Tidak ada perbedaan rasa dari bagel biasa Namun sensasi memakan makanan yang berwarna-warni membuatnya lebih menarik Bagels ini pertama dibuat dari toko roti di daerah Brooklyn Bernama The Bagel Store Jagung warna-warni Jagung warna-warni dari namanya bisa kita tahu bahwa jagung ini bukanlah jagung biasa Pertama kali diciptakan oleh petani lokal di Amerika Serikat yang prosesnya pun sangat mudah Hanya dengan menyilangkan bibit jagung yang berbeda warna Bibit hasil persilangan tersebut sekarang dijual dengan harga 7,95 dolar atau setara dengan 105 ribu rupiah per paket Rainbow Cake Kalau yang ini sih pasti udah pernah nyobain semua ya Tampilan dari Rainbow Cake ini sangatlah cantik Dengan bahan kue biasa, pembuatan Rainbow Cake cukup rumit Karena menggunakan berbagai macam warna dan memakan waktu yang lumayan banyak Karena itulah Rainbow Cake cukup mahal di toko kue Rainbow Pancake Sama seperti Rainbow Cake, Rainbow Pancake juga mempunyai berbagai macam warna dan rasa Tapi Rainbow Pancake ini disusun dengan warna yang terurut dan terlihat sangat natural dengan warna-warni yang disajikan Rainbow Sushi Rainbow Sushi dibuat tanpa menggunakan pewarna makanan Tetapi menggunakan jenis beras yang berbeda Jadi sushi yang dihasilkan 100% natural tanpa pewarna tambahan Rasa Rainbow Sushi sendiri akan sama dengan sushi pada umumnya Tapi penampilannya akan sangat eksotis Bagaimana dengan informasi yang sudah saya bagikan tadi menarik ya Jangan kemana-mana dulu Saya masih punya dua menu one day food lagi Bersama kami ya